Halo sahabat youtube, data analitik yang ada di channel kita itu sekarang semakin canggih ya Saya suka dengan fitur terbaru yang ada di youtube analitik Karena fitur terbaru ini bisa membantu kita memahami apa sebenarnya minat penonton baru Dan juga minat penonton yang kembali ke channel kita Nah lalu kenapa kita harus tahu minat penonton? Ya jelas, kalau kita paham apa kemauan atau apa minat penonton kita Kemungkinan besar kita akan mudah dalam mengembangkan channel Nah jadi di video kali ini saya akan bantu teman-teman memahami fitur terbaru yang ada di youtube analitik ini Nah sekarang kita masuk ke halaman youtube studio Kemudian nanti di sebelah kiri itu ada beberapa menu Kamu pilih pada bagian menu analitik Selanjutnya kalau sudah masuk di bagian menu analitik Nanti ada beberapa menu seperti ini Kita masuk pada bagian menu penonton Di bagian menu penonton ini juga ada 3 bagian lagi Penonton yang kembali, penonton unik, dan juga subscriber Nah sekarang di bagian atasnya itu ada waktu Di sini saya menggunakan data waktu 3 bulan terakhir atau 90 hari terakhir Ini juga bisa kamu ganti, terserah bisa ganti 28 hari terakhir, 7 hari terakhir Boleh ya, di sini saya hanya mencontohkan menggunakan data 90 hari terakhir Silahkan diganti kalau mau diganti Dan selanjutnya kita geser ke bawah Nah di sini hal yang terpenting untuk kita memahami minat penonton Jadi fitur terbaru di youtube analitik ini, ini fitur terbarunya Dia sudah bisa menampilkan data penonton yang kembali pada bagian ini Kemudian kita geser saja ke bawah Nah di sini kan ada diagram nih Ada diagram, ada 2 garis Warna biru muda dan warna ungu Nah kita bagaimana untuk memahami garis ini Ataupun diagram ini Di sini sudah dijelaskan ya Kalau yang warna biru muda itu adalah data untuk penonton baru Teman-teman harus paham dulu nih Data untuk penonton baru Penonton baru itu artinya penonton yang baru mengenal channel kita Yang baru menonton video kita, yang baru kenal dengan video kita Itu yang namanya penonton baru ya Sedangkan penonton yang kembali Ini adalah penonton yang sudah pernah menonton video kita Dan dia kembali lagi ke channel kita untuk menonton video lainnya Ya bisa dikatakan subscriber lah gitu ya Jadi ada 2 di sini Jadi garis ini, untuk kita paham tentang garis ini Tentu di sini sudah ada namanya ya Kalau garisnya warna biru muda itu data penonton baru Kalau garisnya berwarna ungu itu penonton yang kembali Nah sekarang bagaimana cara memahaminya Untuk setiap channel itu garisnya pasti berbeda Ada yang warna ungunya di atas Ada juga nanti garisnya itu Diagramnya itu warna ungunya di bawah seperti punya saya ini Atau ada juga nanti channel yang diagramnya itu berdempetan Kedua garis ini saling berdempetan atau berdekatan gitu ya Nah kita bagaimana cara memahaminya Di sini sudah diberikan petunjuk ya sama Youtubenya Di sini ada bagian panduan diagram Nah jadi di sini ada 2 kejadian ya Atau ada 2 kemungkinan yang terjadi di sebuah channel Jadi kita bahas dulu yang diagram yang pertama ya Diagram yang ini Teman-teman bisa perhatikan Kalau diagram yang ini Itu garis warna ungu Ya itu lebih tinggi Ya atau lebih banyak daripada Garis yang berwarna biru muda Artinya sama seperti yang di sini tadi Penonton yang kembali Itu lebih banyak daripada penonton baru Ya benar nggak ya Penonton yang kembali Itu lebih banyak daripada penonton yang baru Nah di sini Untuk memahaminya kita baca pada bagian ini Penonton sering kembali Untuk menonton video lainnya Nah jadi artinya Di sini ini biasanya Kalau diagramnya itu Bentuknya seperti ini Punya teman-teman Itu biasanya view ya View ataupun viewersnya itu cenderung stabil Artinya Kalau cenderung stabil Itu berarti Kita itu sudah Berhasil membuat orang Kembali menonton video kita Ya Kembali menonton video kita Berulang-ulang ya Hari ini menonton video yang ini Mungkin besok video lainnya Jadi kita bisa mempertahankan Minat penonton yang kembali Tetapi Kita itu sulit untuk menjangkau Penonton baru Makanya di sini Penonton barunya itu Garisnya di bawah ya Kita sulit untuk menjangkau penonton baru Ya berarti kita hanya Mementingkan sebelah pihak gitu ya Jadi kita sulit-sulit untuk Mendapatkan penonton baru Nah lalu bagaimana solusinya Agar kita bisa Mendapatkan penonton baru Kalau seandainya diagram kita Bentuknya seperti ini Nah Solusi ataupun strateginya Di sini sudah dijelaskan ya Untuk menjangkau lebih banyak penonton baru Nah berarti kan PR atau tugas kita itu adalah Menjangkau penonton baru Beberapa kreator Bereksperimen dengan format Atau topik baru Nah berarti Kalau kita mau menjangkau penonton baru Kita harus memperluas topik Memperluas topik video kita Jadi kan Dalam tutorial youtube Itu kan Banyak tuh topiknya Ya saya contohkan aja nih Di channel Zona Tutorial Topik di tutorial youtube itu kan banyak Ada topik monetisasi Topik jam tayang Topik subscriber Topik gaji youtuber Itu kan masih satu tema Masih satu tema yaitu Tutorial youtube Tapi kan banyak topiknya Nah jadi untuk Yang gambar diagramnya Seperti ini Mungkin bisa membuat Format atau topik baru Kembangin lagi topik Teman-teman ya Usahakan Perkembangan topiknya itu Jangan terlalu melenceng gitu Ya karena kita Untuk menjangkau penonton baru gitu Ya Jadi Solusi untuk diagram yang Seperti ini tadi Ya solusinya itu Kita harus beksperimen Membuat format baru Atau topik baru Ini tujuannya untuk menjangkau penonton Nah Kemudian Kita itu kan bakal bingung tuh Kira-kira Topik apa nih yang diminati Sama penonton saya Topik baru gitu ya Nah Untuk mencari topik Atau mencari ide video Itu sudah ada di analytic instrument Ya Sudah ada Jawabannya sudah ada Kita geser ke bawah Kita geser ke bawah Nah disini itu Ada data yang namanya Channel lain yang Ditonton oleh penonton anda Artinya disini akan ada beberapa channel Yang satu topik dengan kita Atau bisa dikatakan Ya sejalan lah dengan kita Kalau saya ini zona tutorial Mungkin Ya sejalan dengan ini ya Masih membahas tentang youtube gitu Nah Lalu apa guna data channel orang lain Ditampilkan di analytic kita Itu tujuannya Agar kita bisa Mengintip Ya Mengintip topik yang ada di channel tetangga Ya Ini sangat penting teman-teman Jadi Kita itu Diberikan data Sama youtube nya Di bagian analytic ini Untuk melihat Apa sih topik yang dibahas Sama channel tetangga Atau channel yang Sejenis dengan kita gitu ya Misalkan saya nih Zona tutorial Saya mau tau nih Topik apa yang diminati Sama penonton saya Di channel-channel lain Kan gak mungkin dong Penonton saya itu Hanya nonton zona tutorial Pasti ada juga nonton Dari channel lain gitu Nah disini sudah ditampilkan Sama youtube Ya Ada beberapa channel Yang bisa kita lihat Ya mereka bahas apa gitu Kita juga harus Membahas sama seperti mereka Itu tujuannya Untuk kita menemukan Ide Ataupun topik Video baru Tentunya topik ini Pasti relevan Pasti topik yang kita buat ini Pasti sesuai dengan channel kita Karena biasanya Channel yang ditampilkan Di bagian ini Itu adalah channel-channel Yang sesuai dengan kita Sesuai dengan topik kita Seperti saya Topik tutorial youtube Ya seperti Channelnya Kak Adlina Ini pasti bahas Tentang youtube Ya channelnya Bang Jalan Sugi Bahas tentang youtube juga Channelnya Bang Timon Bahas tentang youtube juga Channelnya Bang Luffy Bahas tentang youtube juga Nah disini kan sudah ketahuan nih Dari channelnya ya Dari channelnya sudah ketahuan Untuk kita Menemukan ide videonya Kalau kita geser lagi ke bawah Kita bisa lebih tahu Video apa Atau topik apa Yang Dicari sama penonton kita Untuk kita menjangkau penonton baru Nah disini ketahuan ya Untuk videonya Bang Dan Jesse Ya Ini ada di Analytik saya Ternyata topik Topik masalah subscribe Topik masalah subscribe Saya jadi bisa tahu gitu Oh ternyata topik masalah subscribe ini Banyak diminati sama orang gitu Ya jadi saya bisa membuat video tentang ini Tujuannya apa Tujuannya untuk menjangkau penonton baru tadi Kan kelemahan kita tadi Masalah penonton baru ya Kemudian ada juga video dari channelnya Kak Adlina Ini bahas tentang Solusi monetisasi Berarti Tentang monetisasi Saya juga bisa membuatkan videonya gitu Ya Jadi itulah Begitulah cara kerjanya gitu ya Cara kerjanya kita Untuk menemukan topik-topik video baru Ada kalanya kita itu juga harus Melihat dari channel-channel yang Sejenis dengan kita Atau satu topik dengan kita Ya Itu untuk permasalahan pertama Kalau Diagram teman-teman itu Posisinya seperti ini Ya Kalau posisinya seperti ini Warna ungunya lebih unggul Ya Daripada warna biru mudanya Solusinya itu Bereksperimen dengan Topik baru Carilah topik baru Dari channel orang lain Yang sejenis dengan kita Dan buatkan videonya Itu tujuan untuk Menjangkau penonton baru Nah Lalu bagaimana nih Jika kejadiannya Atau grafiknya itu Seperti punya saya ini Nih grafiknya kan sama nih Sama seperti punya saya Warna biru mudanya Lebih unggul daripada Warna ungunya Kita baca disini Sebagian besar penonton baru Ya Penonton mungkin tidak kembali Untuk menonton video lainnya Setelah menemukan channel Anda Artinya Disini Saya itu lebih unggul Ya Zona tutorial ini Mampu dia menjangkau penonton Penonton baru Tapi setelah dijangkau penonton baru tadi Ternyata penonton tadi Tidak kembali ke channel kita Itu maksud dari ini Diagram ini Ya Maksud dari diagram yang seperti ini Artinya kita itu Berhasil menjangkau penonton baru Ya Tapi kita tidak Berhasil mempertahankan mereka Tetap menonton video di channel kita Atau Membuat mereka kembali di channel kita Kan berbanding terbalik Sama yang diatas kan Nah Kemudian disini Apa nih solusinya Apa solusinya Untuk channel yang diagramnya seperti ini Solusinya sudah ada disini Ya Pertimbangkan untuk membuat serial Serial ini kan video yang sifatnya itu Bersambung Ya Membuat video serial Atau video tentang topik yang serupa Nah Jadi ini Topik yang serupa Jadi solusinya itu Kita bisa membuat video Dengan topik yang serupa Agar nanti orang mau Kembali ke channel kita Mau menonton lagi channel kita Nah Seperti punya saya ini Kan penonton baru lebih unggul ya Penonton baru lebih unggul Daripada penonton yang kembali Kenapa ini bisa terjadi Seperti yang saya jelaskan tadi Saya itu banyak membahas Tentang berbagai topik Kan di tutorial youtube itu Saya bahas semua Tentang monetisasi saya bahas Tentang jam tayang saya bahas Tentang subscriber saya bahas Alhasil saya bisa menjangkau penonton baru Makanya lebih unggul penonton baru Ya Tapi setelah itu Mereka tidak kembali menonton Di channel saya Ya Jadi Kalau gambarnya seperti ini Sama seperti punya saya Itu Solusinya seperti ini Kita harus membuat video serial Atau video dengan topik serupa Video serial ini Mungkin teman-teman paham ya Video serial itu kan Video yang sifatnya itu bersambung Ya Jadi kalau kita membuat video bersambung Ya Pasti Orang bakal kembali Hari ini dia menemukan channel kita Penonton baru tadi Hari ini dia menemukan channel kita Karena dia menonton video Part 1 Pasti dia penasaran dengan video yang Part keduanya Atau penasaran video yang Part ketiganya Artinya video yang serial Atau video yang bersambung Itu mampu membuat penonton Kembali ke channel kita Jadi itu adalah salah satu solusi Untuk diagram yang seperti ini Untuk channel yang diagramnya seperti ini Banyak menjangkau penonton baru Dan sulit untuk mempertahankan Penonton kembali ke channel kita Ya Solusi pertama kita buat video yang sifatnya serial Misalkan Dari banyak nih Topik video saya tentang tutorial youtube Ya Saya bisa tahu Video mana aja yang membuat orang itu Tertarik dengan channel saya Ya Saya bisa membuat topik serupa Ya Nah lalu gimana nih Untuk menemukan video serial Pasti teman-teman Tau lah ya kan Bisa Bisa untuk mengembangkan Kontennya gitu ya Misalkan konten teman-teman itu Memasak nasi goreng gitu ya Bisa dikembangkan lagi tuh Kalau memang Memasak nasi goreng tadi Bisa dibuat video serial Mungkin memasak nasi goreng bakso gitu ya Dan seterusnya gitu Nah disini Solusi kedua Ya Pertimbangkan untuk membuat serial Atau video tentang topik serupa Dari mana kita mengetahui Topik yang serupa di channel kita Yang diminati sama penonton Itu juga ada di bagian garis ini Ya Cara melihatnya tuh seperti ini Cara melihatnya seperti ini Kita geser dulu Nah Kita fokus pada Garis yang warna Ungu Ya Jadi disini Di garis warna ungu itu kan Ada beberapa Terjadi beberapa lonjakan gitu ya Ada yang lonjakan gitu ya Seperti yang ini Ini ada lonjakan Ini pada bagian ini Teman-teman perhatikan kursor saya Ini ada lonjakan Nah Dari lonjakan ini Kita itu bisa tahu Topik apa yang diminati Sama orang Sehingga orang itu Mau kembali ke channel kita Kita tekan aja pada bagian ini Ini adalah video yang kita upload Ya Kita geser lagi coba ke atas Ya Nah Disini Ternyata Ya Lonjakan yang di atas itu Yang terjadi Ini yang ini Ternyata di saat saya Mengupload video Tentang gaji youtuber Banyak penonton itu Yang kembali ke channel saya Ya Penonton-penonton baru tadi tuh Banyak kembali ke channel saya Menonton video tentang Topik gaji youtuber Ya Nah dari sini Saya itu bisa kembangin Ya Video gaji youtuber ini Untuk selanjutnya Saya bisa membuatkan video serialnya Atau bisa membuatkan video yang serupa Topik yang serupa Nah ini kan saya bahas Gaji youtuber per seribu view Besok kedepannya Saya bisa bahas Cara melihat gaji youtuber gitu Ya Atau Cara mengetahui Gaji zona tutorial Bisa Tapi kan dia Pokoknya masih satu topik Ya Pokoknya masih satu topik Dengan Topik yang serupa Ya Disini kan sudah ketahuan nih Terjadi lonjakan pada bagian ini Di saat saya Mengupload video Topiknya gaji youtuber Seperti yang saya jelaskan di sebelumnya Topik tutorial youtube itu kan banyak Ada monetisasi Ada topik jam tayang Ada topik subscriber Ya Semuanya itu saya bahas Tapi dari sekian banyak topik itu Ternyata ini juga Membuat penonton itu kembali Sehingga terjadi ada lonjakan Kemudian kita coba Cek lagi di bagian ini Ini ada juga lonjakan Di garis warna ungunya Kita tekan pada bagian ini Nah Disini teman-teman bisa tahu Ternyata saya bahas masalah Topik viewers Ya Nih Viewers youtube kamu Tidak bertambah Saya bahas tentang topik viewers Jadi Kedepannya Saya bisa bahas lagi tuh Tentang topik viewers Dengan begitu Orang penonton baru tadi Bakal kembali dan kembali Dan kembali ke channel kita Ya Jadi Harus teman-teman paham ya Antara dua diagram ini tadi Kalau kejadiannya itu Diagramnya seperti ini Yang pertama Punya teman-teman itu Sama seperti ini Solusinya itu adalah Membuat topik baru Dari mana kita mendapatkan topik baru Dari channel-channel pesaing kita Atau channel-channel yang sejenis dengan kita Coba intip Mereka kira-kira bahas apa Ataupun kita bisa cek di video pada bagian ini Ya Topik apa yang sedang mereka bahas Itu solusi Untuk Diagram yang pertama Ya Diagram yang pertama tadi Kemudian untuk solusi yang diagram kedua Yang sama seperti punya saya Solusinya itu adalah Membuat video yang serial Sifatnya video yang bersambung Karena kalau video bersambung itu Pasti orang mau kembali dan kembali Karena mereka penasaran video kelanjutannya Ya Atau dengan solusi yang kedua Kita membuat video dengan topik yang serupa Dari mana kita mendapatkan topik serupa Dari data ini tadi Kita cek ya Garis kita itu Mana yang lonjakannya tinggi Nah Kalau ini misalkan lonjakannya tinggi Kita tekan pada bagian bawahnya Waktu itu kita upload video apa Misalkan saya upload tentang viewers Berarti ke depannya Saya bisa membahas tentang viewers Untuk menjangkau penonton itu Agar kembali ke channel kita Karena kita sudah berhasil mendapatkan penonton baru Ya Jadi tugas kita itu membuat penonton itu Betah Ataupun kembali ke channel kita Nah Itu dua kemungkinan masalah diagram tadi Ya Ada yang Seperti ini Dan ada yang seperti ini Nah Sebenarnya Yang bagus itu Yang bagus itu Kalau sebuah channel Garisnya itu Berdempetan Atau berdekatan Antara garis Penonton baru Ya Garis yang warna Biru muda ini Antara penonton baru Dengan garis yang penonton kembali Itu kalau bisa Dia berdekatan Ya Dia berdekatan Atau berdempetan Ya Kenapa kalau dia berdekatan Kalau dia berdekatan Atau berdempetan Garisnya ini Artinya Kita itu Sudah sukses Sudah sukses Menjangkau penonton baru Dan sudah sukses Mempertahankan penonton baru itu Untuk kembali menonton Ke channel kita Ya Itu sangat bagus Kalau teman-teman Nanti garisnya itu Berdempetan Atau saling berdekatan Karena itu sudah bagus Kita Sudah bisa menjangkau penonton baru Dan kita sudah bisa Mempertahankan penonton baru tadi Untuk tetap kembali Menonton video yang ada Di channel kita Dan PRnya itu Tidak ada Tapi Kita itu harus teliti Kira-kira Apa yang sudah kita lakukan Selama ini Dan itu harus Dipertahankan Mungkin kita membuat Thumbnail yang menarik Atau kita membuat Judul yang Yang satu Pola gitu ya Atau kita masih banyak lagi Cara edit kita yang Bagus gitu Itu harus dipertahankan Kalau seandainya Garis teman-teman ini Berdempetan Ya Garis yang penonton baru Dan garis yang Penonton kembali ini Berdempetan Ya Tapi kalau tidak berdempetan Sesuaikan saja Sama panduan diagram Yang ada di sini Ya Tentukan dengan Solusinya masing-masing Kalau seperti ini Solusinya seperti ini Kalau yang seperti ini Solusinya juga seperti ini Ya Silahkan disesuaikan Sama channel teman-teman Menurut saya Fitur terbaru ini Sangat-sangat Membantu kita Untuk mengembangkan channel Karena kita bisa tahu Ya Apa sebenarnya Minat penonton baru Dan apa sebenarnya Minat penonton Yang kembali ke channel kita Oke teman-teman Terima kasih nih Buat teman-teman yang sudah menonton Jangan lupa untuk tekan Salah satu video saya yang muncul Untuk menonton video yang lainnya Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton